Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mualaf Sifana Siti Faridah Mutmainah Hari ini saya akan mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi ya Untuk yang suka aktif menonton gitu di Youtube Ya debat-debat seperti itu ya channelnya dan juga ada channel Mualaf Itu ada Ko Julius ya yang selalu tampil ya dengan Hidayah Mualaf channelnya Yang masih menjadi channel yang terdepan ya di Youtube Untuk menampilkan kisah Mualaf dan juga debat-debat antar lintas agama di Youtube ya Seperti kita ketahui ya beliau ini adalah seorang Mualaf Dan saya tidak perlu lama-lama lagi saya akan tampilkan di stage beliau Saya undang dulu Ko Juliusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ko Julius selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tumben tidak bisa ngomong ya Belajar dong Awalnya kan masih gagap-gagap gitu kayak adis gagap Cuma lama-lama kan ya kalau udah sering ini udah sering on air kan pasti ya udah lumayan lah Udah banyak harus baca doa dulu katanya kata Pausta tuh Katanya kalau yang lidahnya kaku-kaku harus baca doa Katanya kalau misalkan mau ngomong supaya lancar tuh Doanya yang doa Nabi Musa tau gak Ko Julius Yang Bismillahirrahmanirrahim ya Yang Robisrohli Saudri Wayasirli Amri Wahblul Ufdata Milisani Ya itu lancar yang lumayan Iya itu jadi itu baca tiga kali katanya Ko Julius Jadi lidahnya gak kaku katanya Jadi kalau orang yang mendengar juga bisa memahami perkataan kita Dulu kan Nabi Musa Apa Alacadel gitu Jadi Bangkanya kan juru bicaranya kan Harun kan Bersama Harun Jadi Harun yang jadi juru bicaranya Nabi Musa gitu Karena beliau ini cadel jadi Berdoanya seperti itu biar lancar ngomongnya maksudnya gitu Jadi Allah lancarkan Ini langsung aja nih ya Saya mau mengupas tuntas mengenai Ko Julius nih Karena kan saya kayaknya kalau denger kesaksian-kesaksian dari channel lain tuh Kurang puas gitu kalau bukan saya sendiri yang nanya gitu ke Ko Juliusnya gitu maksudnya Sekarang ini saya mau nanya nih kita sering-sering aja lah gak usah terlalu formal gitu ya Kalau saya kan to the point aja lah jadi biar gak langsung bertele-tele juga gitu maksudnya melebar kemana-mana Pertanyaan pertama nih ya Ko Julius ya tolong dijawab ya Bisa tolong diceritakan meter belakang keluarganya Ko Julius asalnya dari mana, punya saudara berapa, terus agamanya apa gitu Bisa diceritakan gak dengan pemirsa? Silahkan Ko Julius Oke ini ada feedback ya Dari Oh dari Masa sih? Kalau saya ngomong Di tempat lu keluar balon suaranya tuh Oh ini udah gak Oke Jadi ya mulai aja ya Bismillah Jadi kalau ditanya sebenarnya udah sering ya Jadi gini, kalau bilang latar belakang ya Chinese semua teman-teman mungkin penonton udah tau lah ya Latar belakang ya background secara suku Chinese Lahirnya di Aceh, lebih tepatnya di Melabo lah, kota Melabo tempat pusatnya tsunami ya Terus dari kecil SMP ke Medan, terus balik ke Aceh, eh tsunami balik lagi ke Medan Karena ya seperti biasanya orang-orang di Aceh ya Chinese-Chinese di Aceh Itu biasanya anaknya memang disekolahkan ke Medan Karena dianggap Kalau di tempat kami ya Di yang kota-kota kecil di luar bandar Aceh itu Kan gak ada sekolah swasta Ada swasta cuma Muhammadiyah Perlebihan negeri gitu Dianggap dia kurang lah gengsinya dan Chinese itu sangat minoritas di sana Di sekolah saya aja Semua Chinese yang di Melabo itu kan sekolah misalnya kopakan Misalnya SMP 2, yaudah semua ada SMP 2 Kalau SMP 1, semua ada SMP 1 Kalau ada SMP 1, biasanya seperti itu Itu udah dikumpulin pun biasa satu kelas cuma 3-4 orang Satu angkatan ya Jadi letting satu tahun tuh biasa 4-5 orang aja lah Paling banyak pun 5 gitu Kadang cuma 3 Jadi biasanya kalau udah agak besar dikirim ke Medan Terutama perempuan Kalau yang perempuan biasa dari SMP SD udah dikirim ke Medan Karena takut Apa ya Mungkin orang tua takut Kalau yang cewek nanti Dekat sama yang cowok Peribumi Nanti jadi pacaran Jadi pacaran atau apa Nanti gitu Kalau kita dari kecil dikirim ke Medan Begitu juga dengan orang tua saya Karena kakak saya dikirim duluan Terakhir waktu saya SMP pun ya Dikirim juga gitu Dikirim ke Medan Ya lama di Medan sih sebenarnya Jadi domisili di Medan Dan ya Hampir semua orang Aceh biasanya punya rumah di Medan Terut Lantar belakang Apalagi ini mau ditanya Agamanya asalnya Dulu Kristen atau Buddha Atau Protestan atau Katolik Karismatik Oh Karismatik Pantai Kosta ya Enggak juga Pantai Kosta itu sebenarnya dia duluan Jadi gini Pantai Kosta itu kan cuma julukan Jadi Pantai Kosta itu julukan yang duluan dari Protestan Tiba-tiba dia ada namanya Protestan Pantai Kosta Kesamaan Pantai Kosta dengan Karismatik adalah Sama-sama mempercayai bahasa roh Cuman biasanya Karismatik itu lebih identik Karena dia Lebih agak beda lah dari segi cara beribadah ya Karena Karismatik itu kan Dikembangkan di Barat Saya lupa nama pendetanya ya Perempuan itu yang mendirikan Pertama kali mendirikan nama Karismatik Jadi sebenarnya cuma Beda-beda Ada perbedaan sehingga disebut beda gitu Sama kayak orang bilang Apakah Unitarian sama Saksi Yeova itu sama gitu kan Agak mirip Tapi sebenarnya mereka beda Begitu juga dengan Karismatik sama Pantai Kosta Sama beda Tapi orang awam selalu bilang Pantai Kosta karismatik gitu kan Sebenarnya Ya kalau dibilang sama ada samanya Bilang beda ya ada bedanya juga gitu Terus itu Punya saudaranya berapa itu kok Julius? Oh saudara dua Jadi ada kakak sama kakak Cewek satu lagi adik cowok lah Jadi nomor dua ya kok Julius ya? Iya tengah-tengah Oh kalau memang dari Aceh itu ke Medan gak jauh ya? Itunya Maksudnya jaraknya? Melabu itu 600 ya 600 kilo Kalau naik mobil ya 13-14 jam lah Tapi kalau Pesawat cuma 1 jam juga gitu Cuman Rata-rata naik pesawat lah ya Rata-rata Semua Kalau pesawat kan malah lebih dekat gitu Kita kalau bicara Mau bilang jauh malah Kalau kami di Medan bilangnya Malah lebih jauh kayak orang Ranto Prapat Kisaran Siantar gitu kan Kayak Medan siantaranya Mobil tuh kan Mau 3-4 jam Zaman dulu 5 jam Ini ada tol Jadi tinggal 2 jam setengah 3 jam lah Sedangkan Mobil kan Ya 2,5 jam 3 jam gak bisa dicepatin lagi gitu Mana bisa dicepatin ya Kereta api aja 5 jam Ya kalau ke Aceh Cuman 1 jam naik pesawat gitu On the way ke airport Paling 1 jam juga Ya 2 jam lah Masih lebih cepat sekarang Dengan ada pesawat di mana-mana Terus waktu kerusuhan itu Gak ini Gak kena Kerusuhan tahun berapa nih? Yang Eh kerusuhan Salah ngomong kan Apa namanya tsunami? Masya Allah Jadi ingatnya kerusuhan aja Saya waktu tsunami disana Saya disana Kejadiannya Saksi hidup kok Di Aceh? Ya lagi disana Saya mau ngomong tsunami Kenapa jadi pesuhan ya? Waktu kecil Terlalu bandel di Medan Jadi Karena terlalu bandel disuruh pulang Disuruh pulang Dipikir Yaudah nanti kuliah Baru balik ke Medan lagi gitu kan Nanti kuliah Udah tamal SMA di Aceh Nanti kuliah baru ke Medan Atau kemana lah Terserah gitu Pokoknya Karena bandel disuruh pulang Udah pulang Rupanya kena usir Sama tsunami gitu kan Karena tsunami Yaudah Bokak bilang Udah lah deh Pada nunggu di Aceh Sekolahnya pulih Lama gak jelas Udah lah ke Medan lagi aja Terus Awal mulanya Bisa mengenal Ajaran Islam itu Pada saat apa tuh Momennya tuh? Kalau bicara belajar Saya semua belajar Dari kecil ya Karena waktu SD kan di Aceh Kalau pelajaran agama kan Di Aceh itu wajib ikut Walaupun Bukan wajib ikut sih Gak boleh keluar dari kelas Tetap di dalam kelas Diam-diam aja gitu kan Kamu gak belajar Gak apa-apa Karena nilai kami kan Bukan dari sekolah Kami ambil sendiri kan Dari sekolah minggu Ya ambil dari sekolah minggu Nanti Distempel Distempel Bawa ke sekolah Nanti Tapi kadang parah juga sih Jujur Dulu saya ranking 2 Itu gak bisa ranking 1 Karena nilai agama Itu saya agak komplain juga Nilai saya sama ranking 1 Biasa selisih 1 Selisih 1 atau selisih 2 Itu karena nilai agama saya Selalu dibikin 7 Jadi dari sekolah Dari semua di buku Sekolah minggu saya Nilainya 9 Misalnya kan Tapi di sekolah tetap Ditulis 6 Gak mau tahu mereka Diraport tulis 6 atau 7 Jadi tujuannya supaya Ya dicurangi gitu kan Dulu kesal juga Ini lontong juga Saya pikir kan Nilai saya harus Ya ranking 1 Selalu jadi ranking Gak pernah bisa ranking 1 Selalu kalah 1 poin Atau 2 poin Ya gara-gara nilai agama itu Ya tapi di sekolah itu Belajarnya tetap Agama Kristen Bukan agama Islam Nah lah Di sekolah gak ada belajar Kan gak ada sekolah itu Kan saya bilang Sekolah negeri mana ada Gak ada pelajaran agama Ada tapi ya ikut pelajaran agama Islam Tapi kami diam-diam aja gitu Di kelas Paling tulis-tulis atau Terserah lah Mau baca komik Baca komik Kadang saya dulu bawa bobo ya Saya ingat saya bawa bobo Kalau gak bawa apa gitu kan Bawa komik Donald Bebek Ya udah Pokoknya jangan ribut gitu Tapi gak boleh keluar kelas Gak boleh keluar dari kelas Oh gitu Duduk diam gitu kan Duduk diam Jadi kadang-kadang ya Kedengar-kedengar juga lah Jadi kayak cerita Kalau SD kan pelajaran agama Itu kan biasa cerita nabi ya Udah kedengar sih Dari kecil udah tau Terus awal mulanya ini Maksudnya Merasa yakin gitu Kalau misalnya Oh ini Islam nih Ajaran yang benar nih Kayaknya nih gitu Itu pada saat apa tuh Sebenarnya waktu baru-baru ya Dua tahun terakhir gitu kan Dulu udah gitu kan Kita saat memisionaris juga Bukan misionaris Kalau di gereja kami Gak ada namanya misionaris ya Pelayanan sih Tapi ya sama aja sih Kurang lebih kerjanya kayak misionaris Kerjanya kayak misionaris Ya menginjili lah Karena semangat di Kristen itu kan adalah Amanat agung itu tanggung jawab semua orang Bukan hanya tanggung jawab misionaris Tapi semua orang Kristen itu wajib Melakukan amanat agung Yaitu menginjili orang gitu kan Pokoknya ketemu siapa Ya jelasin gitu kan Jelasin Yesus nih Gini-gini Terus Ya Karena sering mungkin Belajar ya Belajar-belajar Sama kayak Bang Kabonaran ngomong gitu kan Kita makin belajar Kadang-kadang bingung ini Ini apa ini kan Kok antara satu ini Sama yang ini Kontradiksi Sama yang ini Kontradiksi Jadi kita belajar Dan saat itu ya Karena zaman udah internet gitu kan Udah internet udah canggih Ya kita pelajari lagi gitu Dengan perbandingan agama Jadi memang Perbandingan agama ini penting gitu Perbandingan agama ini penting Untuk melihat-lihat Kalau dulu ya Jujur jijik gitu Sama Islam jijik ya Karena dianggap Kasta kedua gitu kan Dianggap agama kasta kedua Sampai sekarang juga Framing-framing Dan apa ya Image-image itu masih tertanam gitu kan Orang kan selalu bandingin Kalau bilang Kristen ya Lihat Eropa Amerika gitu kan Maju Modern Kalau lihat Islam Lihat timur-tengah gitu kan Arab-Saudi gitu kan Gak gurun gitu Dianggap gurun Dan suku yang barbar Bahkan dianggap perusahaan Di Indonesia juga dianggap perusahaan gitu Karena Ya Kayak dibilang 98 Terus kayak Kasus-kasus Yang ngebom gitu kan Itu kan framing-nya negatif dan Ya Identik kasar gitu Jadi Dulu ya sama Pemikirannya gitu Pemikirannya selalu negatif Tapi kan Terakhir kita pelajari nih Dan makin Kesini kan saya juga Ya kayak keluar gitu kan Kayak lagi ke luar negeri juga Ketemunya Kayak lagi di pesawat Paling sering sih di pesawat gitu Kalau di pesawat Kayak misalnya lagi terbang Pas pula samping Muslim gitu kan Apalagi yang dari luar Kadang ngobrol gitu Ngobrol Jadi Lihatin beda gitu Karena ujung-ujungnya saya pikir Ini Indonesia karena pendidikan sebenarnya Jadi bukan karena Muslim ya Karena memang Indonesia kan Mayoritas Islam Dan jujur secara orang Mungkin Pendidikannya masih di bawah lah Indonesia nih Jadi secara standarnya Jauh gitu Dan di Medan sendiri pun Ya sama gitu Tantangannya berat Jadi Ya tau lah gitu kan Kalau di Medan ini kan Termasuk identik ya Chinese-nya Masih sangat-sangat kuat Sama di Jawa Kalau di Jawa mungkin Udah gak gitu kuat Setahu saya Jawa pun Kalau yang Muslim Ya namanya Cina kebun sayur Atau Cina tanggerang gitu Cina banteng gitu Pun dianggap Cina kasta kedua gitu kan Itu kan Cina kasta kedua juga Istilahnya Cina buangan lah Sedangkan di Sumatera tuh Masih kuat Bahkan kayak Sumatera punya Chinese tuh Selalu nganggap remehnya Chinese di Jawa gitu Chinese di Jawa tuh Dianggap Kiauseng Kiauseng tuh dianggap Cina KW Karena Cina di Jawa kan udah Gak ada nama Mandarin Gak tau ada di setiadar gitu Kalau Di Sumatera nih ya Masih kuat Kayak saya di rumah juga Wajib ngomong Mandarin Itu sampai di Medan itu Tukang becanya aja Bisa ngomong bahasa Hokkien ya Oh Bisa dikit-dikit ya Bisa dikit-dikit Saya tau dari siapa Waktu itu ya Katanya Tukang beca aja Katanya di Medan Pada bisa ngomong bahasa Hokkien Katanya Masa lu kagak bisa Ngomong bahasa Cina Kalah sama tukang beca Lu katanya Itu ya mungkin Langganan Langganannya Langganan anak sekolahnya Itu langganan ini Chinese Ya kayak supir saya Bisa gitu Kayak supir saya Kalau ngomong uang Bisa dengar pun Dikit-dikit bisa Karena kan dari kecil juga Jadi supir Terus ini Kok Julius kan Katanya tadi Kalau melihat Apa Melihat ajaran Islam Jiji gitu Jijinya itu kenapa tuh Kalau saya dulu mah Karena ini Saya berpikirnya gini loh Kok Julius Kok Islam kok Membolehkan menikah Punya istri 3 4 Kalau saya gitu Pikirannya dulu Bukannya jijik Kenapa Maksudnya Kok boleh gitu loh Kalau Kristen kan gak boleh Cuma satu Jadi yang saya gak suka Dari Islam Waktu itu begitu Tapi setelah udah masuk Islam Kan saya udah tau Ini kan karena Sebelum masuk Islam Saya kan pikirannya begitu Maksudnya Kalau Kok Julius apa tuh Yang membuat Gak suka gitu Sama Islam Lebih ke arah Sama seperti framing Tapi kalau di istri Saya gak gitu masalah Karena saya pikir Orang-orang zaman dulu Hal yang biasa lah Bahkan bukan Islam aja gitu kan Mau agama apapun Sama Begitu dia bangsawan Ya istrinya banyak Memang namanya bukan istri Tapi selir gitu kan Kayak di Eropa juga sama Itu kalau yang kayak Tuan-tuan tanah itu Bangsawan-bangsawan itu Ya istrinya satu Tapi kan dia punya Selir-selir juga Ya Indonesia Kerajaan-kerajaan dulu Juga sama gitu kan Kerajaan dulu Yang namanya Raja Atau Adipati gitu kan Pembesar-pembesar itu Ya banyak-banyak istri itu Kalau itu gak gitu Apalah ya Yang agak bingungnya itu adalah Ini Lihat orangnya kolor gitu Dikit-dikit kan dulu Ya sama gitu Dibilangin Dikit-dikit Kalau ketemu orang Bilang kafir-kafir gitu kan Termasuk atau kecil juga Ya Banyak yang ngejek bilang Wah kamu nanti Kalau mati jadi api Apa Jadi bahan bakar Api neraka gitu kan Rasisnya tinggi Jadi muslim ini Di Indonesia identik Dengan rasis gitu Oh jadi gak sukanya Karena rasis gitu Identik dengan rasis gitu Iya Terus Pada saat momen Apa itu Kok Jules bisa Memutuskan Aduh saya kayaknya Harus mempelajari Islam Gak waktu datu Saya melihat Waktu kecil kan Biasalah Pemikiran gak gitu luas Tapi seiring waktu kan Kita sering keluar Sering berbaul sama orang Gitu kan Kalau dilihat Ya Jakarta Kita ambil barometer Jakarta Jakarta kan secara Pendidikan orang di atas lah Terutama yang kerja kantoran lah Yang kerja kantoran Jadi saya banyak teman Yang muslim juga Yang ya karena Kita usahakan Jadi rekanan-rekanannya Banyak dari muslim juga Karyawannya gitu kan Manajernya Atau apapun Ya mereka gak rasis Dan mereka juga Istilahnya Sama kayak kita Pemikiran Cara pikir Dan semuanya Jadi ya Saya lihatnya Ya memang Balik ke pendidikan Masalah ini kan Balik ke pendidikan Ada orang ngomongnya Itu kan kasar Karena memang Pendidikannya tuh rendah Ya dikit-dikit Cakap potong Makian-makian Saat saya di Medan Usaha saya juga Bersinggungan dengan Orang Batak lumayan Batak itu kan artinya Kristen Teras Batak itu Yang Kristen Batak itu rata-rata Yang saya jumpai Banyakan Kristen Dan ternyata sama gitu kan Cakap kotor Maki-maki Sifatnya kurang lebih mirip Jadi Ya mau dibilang Orang Indonesia gitu Ya artinya Sama gitu Ini juga sama gitu Walaupun dia Kristen Gak menjamin Dia jadi orang yang bagus juga Jadi saya pikir Artinya Memang Tradisi orangnya gitu Memang kalau yang jelek Ya jelek Karena pendidikan Bukan dari agamanya Iya bukan dari agamanya Dari dari situ Saya mulai berpikir Sama aja Jadi saya lihatnya gini Jadi dulu saya sering Termasuk membantu Beberapa Ini ya Saya di gereja Termasuk kayak ngurusin budget Blah-blah-blah gitu kan Bahkan saya mentorin Beberapa gereja Yang gereja-gereja kecil Yang pendetanya tuh Gak pandai ngurus gerejanya Saya bantu ngajari gitu Saya sampai bantu ngajari pendeta Yang dia gak pandai ngurus gerejanya gitu Bisa minus Setiap bulan Jadi saya tanya Kalau bisa minus Uang listrik berapa Uang sewa berapa Yang kita Sama-sama bantu mikir lah Kira-kira gimana Supaya Dia gak nombok gitu Ya Ya sama gitu Jemaatnya Kalau yang jemaatnya Yang kelas-kelas bawah ini Sifatnya sama gitu Sama dengan muslim Jadi Ya Suka-duka udah Udah ini lah Saya udah lihat dari dalam juga gitu Kan dari luar Dari dalam saya udah lihat Dan sama gitu Kalau ketemu gerejanya Yang pendetanya bejat Ya bejat sekali gitu Bedanya gini lah Kalau di muslim Karena Kalau mau jujur bilang ya muslim Kalau jadi perampok Dia perampok kelas teri Kalau yang di kristen Kalau jadi perampok Dia perampok kelas Kelas atas gitu Istilahnya perampok berdasi Bedanya itu aja gitu Kalau di islam Kasar Kalau mereka lebih halus gitu Kayak kita ibarat gini lah Ada orang kayak Kayak dibilang Oh orang islam Dikit-dikit minta sumbangan gitu kan Wah main paksa Kalau gak kasih Marah gitu Ya apa beda dengan Yusuf Manubulu Ini sekarang kan Dia minta duit Tapi ya caranya halus Tapi ya perampok juga dia sebenarnya Kalau gitu mah Muslim yang kayak begitu mah Muslim ini kali yang Apa Minta sumbangan maksa-maksa Itu udah mah Bukannya muslim secara Kafah itu mah Muslim abal-abal Kalau dia bener-bener Menjalankan ajaran islam Mana mungkin dia maksa-maksa Ya kan agama Ujung-ujungnya gitu Iya Terus kalau misalkan Ini apa Menurut Kojul Jadi ajaran islam itu Sebenarnya Maksudnya gimana gitu Dibandingin sama ajaran agama Yang dulu gitu loh Lebih Lebih bisa diterima Akal sehat Lebih logis Sebenarnya bukan Kalau masalah itu Kita juga akui kan Di Kristen itu kan Nabi Isa alihissalam kan Juga sama Sebenarnya ajaran Selama dia gak menyimpang Itu benar Cuman kan kadang-kadang Kita lihat gitu Di Kristen kan kok gak lengkap ya Panduan untuk ini gak ada ya Kan kayak contoh untuk Lahir Meninggal Itu aja gak ada kan Cara meninggal itu Bagaimana gak ada Sebenarnya Ya kayak Saya bilang selalu itu kan Peti mati itu ajaran siapa gitu Orang mati pake peti mati gitu kan Ada upacara Pake baju bagus Ya maksudnya kayak dibikinin tuh Jadi sebenarnya itu ajarannya siapa kan Itu kearifan Jadi banyak Kristen itu Sebab gini Kita harus akui Kristen itu beruntung Karena dia muncul Atau diadopsi oleh Manusia-manusia yang lumayan pintar Ya secara akal Yang dipintar Eropa kita bilang ya Karena Kristen itu kan bukan agama Eropa Kristen itu adalah agama orang Yahudi sebenarnya Orang manusia-manusia suku Yahudi juga Ya cuman dia beruntung Diadaptasi oleh Roma Terus disebarkan di Eropa Menyebar di Eropa Dan mereka beruntung Karena orang Eropa itu udah bosan Jadi kalau dibilang Oh Islam kok masih perang gitu kan Kayak di Timur Tegas Syah sama Sunni kan perang dingin gitu Ya apa bedanya Dengan Kristenan zaman dulu Antara ortodoks Syah ortodoks Koptik sama ortodoks yang Ortodoks yang biasa Sama yang Fatikan Roma Dulu juga perang sampai pedang-pedangan Bunuh-bunuhan Cuman mereka udah lalui itu Udah bosan Jadi orang itu perang itu Akan ada waktunya juga gitu Sama kayak kita berantem sama kawan gitu kan Kita tiap hari berantem Tiap hari berantem Lama-lama juga Udah lah Damai aja lah yuk gitu kan Capek juga Jadi mereka udah melalui hal itu Beruntungnya itu Karena mereka udah duluan 600 tahun Ya kalau kita bicara 600 tahun yang lalu Ya mereka masih bunuh-bunuhan juga kok Ya 600 tahun yang lalu kan Masih perang-perang juga mereka Ya tahun 1300-1400 Antara kekristianan itu Masih bacok-bacokan Yang perang salib itu Perang salib kan sama muslim Maksudnya ini perang sesama mereka juga ada Oh sesama kristian iya Iya sesama kristian juga ada Cuman mereka udah melewati itu Sama kayak islam gitu kan Ini proses lah Prosesnya dia Masih Masih sibuk sendiri Nanti lama-lama Mungkin 50-100 tahun lagi juga udah Udah enggak itu sih Itu memang proses Maksudnya gini loh Kujul tuh bisa mengenal islam tuh Pada saat apa gitu loh Pada saat momennya tuh Pada saat apa Apa pada taunya islam tuh Dari mana Maksudnya Gini gini Kalau saya tuh Saya sangat gila sejarah Karena bokap saya tuh Parah gitu sejarah Jadi dari kecil tuh Kalau orang nonton karton Kalau orang dari SD tuh Nonton karton Saya tuh bacanya tau apa Bacanya tuh kayak Sejarah Cina Kerajaan-kerajaan Cina Zaman dulu Berarti sejarawan ya Iya kalau Bokap saya malah lebih gila gitu Bokap saya tuh bisa hafal Kejadian Perang Dunia Kedua per tanggal Jadi misalnya tanggal 11 Agustus Momennya apa Tanggal 12 Agustus Terjadi apa gitu kan Yang dari sini udah ngapain aja Tanggal 13 Agustus Pesawat apa yang lagi diterbangkan Dia tau loh Dia tuh benar-benar gila sejarah Jadi Makanya anaknya nurunin Saya enggak nurunin sih Cuman kadang Karena penasaran Saking itu bokap tuh Di rumah tuh dia ada bikin kayak Dinding ya Di papan tulis dia Dia tuh dibikinin Tempelin sejarah dunia Mulai dari abad pertama Jadi kejadian di Cina Ada kejadian apa Di belahan dunia yang lain Ada kejadian apa Itu orang enggak pernah lihat segitu Kadang-kadang lu baca sejarah Lu baca misalnya tahun 600 Habis itu lu baca lagi Yang tahun 200 Habis itu lu baca lagi Tahun 1000 Jadi kadang lu bingung Mana yang duluan gitu Jadi Kadang orang enggak bisa Enggak bisa tahu gitu Kesaat Indonesia ada Kerajaan Majapahit Kita merasa itu udah jadul kali Padahal di luar Sana udah ngapain Oh kunjur suaranya putus-putus ya Bokap saya selalu Ngajak Signal mungkin Jadi bokap saya tuh suka Suruh saya tuh Kalau lihat sesuatu tuh Jangan lihat dari satu sisi Lihatnya jadi lebih luas gitu kan Lihatnya lebih luas Dan liatin Ya Sebenernya di dunia tuh Apa yang terjadi Jadi memang Kalau saya sih passionnya Di sejarah dulu Bahkan waktu kecil Saya sangat suka tuh Indiana Jones gitu Bikir Oh udah besar jadi Kayak Indiana Jones aja kan Rupanya ya enggak bisa juga gitu Makan kalau jadi itu Enggak jadi Maksud saya gini Jadi Pada saat apa Kojul memutuskan Untuk menjadi mu'alaf gitu loh Maksudnya Kalau mau belajar Islam nih Saya mau jadi mu'alaf Ah gitu Belajarnya udah lama Cuma tahun lalu aja Si titik baliknya tahun lalu gitu Karena saya rasa Udah lah gitu kan Terus ngomong ke siapa itu Saya mau masuk Islam nih gitu Ngomongnya ke siapa Pertama kali Enggak ada ngomong ke siapa-siapa Langsung waktu sholat jumat Pergi ke masjid aja Oh Momennya itu pada saat lagi Oh kan belum di Belum ini Belum di Kintan Udah masuk masjid Apapun Ada-ada aja Kita kalau di Aceh itu Chinese Aceh dari SD Udah di duluan sunat Karena kalau di Aceh itu Memang tradisinya gitu ya Karena mau Chinese Chinese atau apapun itu Biasa berakas sunat Karena kan untuk kebersihan Jadi kami waktu kecil tuh Sunatnya sunat asal Sama-sama sama teman Semua barengan tuh Sampai dokternya terkejutnya Apa ya Chinese semua kok sunat gitu kan Saya gak salah Habis saya sunat Minggu depannya Romongan teman saya Romongan teman saya Total 16 orang gitu Sunat bareng Oh jadi tuh selalu ke muncul aja Ya kami waktu kecil simple gitu Kami bawa motor sendiri Dari kelas 4 SD udah bawa motor Yaudah pergi ke dokter Pergi sendiri Bayar sendiri Pulang sendiri Oh benar-benar mandiri ya Oh benar-benar mandiri ya Waktunya mandiri gitu Jadi Ini suara saya kok Kayak ada feedback ya Kenapa ya Kadang-kadang signal Jalan gitu Harusnya enggak sih Terus Udah gitu Udah ke masjid Ngomong ke ini Ke imamnya Atau ke Ada paustad kali gitu Di masjid Ada kayak pengurusnya ya Saya lupa juga Dia pengurusnya Habis itu dipanggil imamnya Imamnya masih muda malah gitu kan Imamnya lebih muda Terus ya ngomong gitu Udah ngomong ya udah gitu Habis itu disuruh buatin Apa Ke dinas catatan Tapi sipil ya Bikin surat Di atas matre itu kan ya Saya suruh anggota lah Enggak Saya suruh anggota pergi Bawa gitu Bawa KTP Suruh dia ngurus aja gitu Terus enggak ditanya itu Alasannya Kojul masuk Islam itu apa Kan biasanya suka ditanya Ada paksaan enggak Ada apa enggak Gitu kan Kalau saya sih dulu ditanya Gitu Karena mungkin saya cowok pertama Kedua kan anggota saya Juga ada disitu gitu Paling ditanya itu siapa bos gitu Orang-orang bingung Ngapain bos kau tiba-tiba gini kan Oh dia enggak nanya alasannya apa Mau masuk Islam Enggak nanya ya Yang itu di masjid itu ya Orang ini enggak gitu banyak tanya Karena mungkin anggota saya Mungkin mereka segan nanya sama saya gitu Nanyanya ke anggota Itu kejadiannya tahun berapa itu Kojul Tahun lalu bulan 6 Tahun lalu bulan 6 Oh jadi itu keinginan dari hatinya Kojul sendiri ya Memutuskan Oh saya mau masuk Islam aja lah gitu Sudah mantap gitu Kalau saya sih simple gitu Karena Iya kalau saya kayaknya tanya gitu kan Oh enggak takut gitu Kadang Saya bilangin lebay gitu ya Kalau bilang Karena kenapa Ada orang kayak Oh nanti dibuang keluarga Sekarang gini Balik lagi ke diri kamu Kalau kamu punya skill Ya mau gimana gitu Kayak sekarang Ya mungkin Perlakuan beda gitu Kayak orang tua gitu kan Kalau kayak kakak saya Apapun dikasih sama bokap Ya karena anak cewek mungkin ya Terus yang adik saya Karena mungkin anak terakhir gitu Memang karena dia kecil Kebiasaan mandiri Ya enggak peduli juga Yang gitu Saya dari SD Itu udah enggak ada jajan gitu Bokap orang lumayan berada Tapi saya dari kecil enggak punya jajan Dari kecil udah kerja Oh gitu Saya dari SD kelas 4 udah kerja Bagus juga sih ya Didikan orang tuanya Kalau Julius ya Jadi anaknya mandiri gitu ya Enggak manjain anak gitu ya Saya dari kecil beli PS Beli sendiri Jadi bokap saya tuh terbanding Luar biasa Adik saya dimanja Saya enggak gitu Saya pulang sekolah Jam 1 siang Begitu pulang Ganti baju Sama makan Habis makan Tas saya tuh udah isi duit Jadi tas sekolah saya Udah dikeluarin bukunya Udah diganti duit Disuruh ke bank Store duit Jadi kerja saya Store duit ke bank Sama pegang gudang gitu kan Kami dulu distributor ya Barang-barang Kami distributor Jadi pagi Toko-toko lain Ngambil barang sama kami Kan beli DO dulu Udah catat gitu kan Nanti truknya Jam 1 baru datang gitu Jam 1 baru datang Mobil pickupnya Sama mobil callnya Ya ke gudang gitu Jadi gudang yang ini Gudang misalnya Barang ini disini Gudang ini disini Jadi nanti saya sama anggota Pergi tuh Saya yang bagian catatnya aja gitu Pastiin barangnya gak dicuri Karena kan kelemahan Sistem-sistem ini kan gitu kan Misalnya barang yang dibeli 200 Yang dikeluarin sama anggota 240 kan 40-nya dia keluarin Nanti bagi hasil sama supir Jadi bokap saya tuh Kalau yang gudang-gudang tuh Harus saudara yang pegang Kalau gak ya anak gitu Karena saudara kan kadang Mau nyuri kan Ada beberapa kali Kejadian gitu Kalau anak kan bisa Kalau anak kan gak mungkin Nyuri dipikir kan Paling udah pulang nanti Bokap nanya Itu sesuai kan Gak disogok kamu kan gitu kan Untuk keluarin barang Gak sesuai Gue bilang yang benar aja gitu kan Jadi dari kecil memang kerja Jadi berarti Udah tau ajaran Islam Udah lama ya Berarti dari kecil Cuman memutuskan Untuk masuk Islamnya itu Baru setahun yang lalu ya Jadi itu berdasarkan Belajar udah lama Belajar gini Dari kecil saya belajar Tapi kalau sejarah Islam Saya udah duluan tau gitu Karena memang saya suka sejarah gitu kan Sejarah kekalifan Saya udah duluan tau Bahkan waktu itu Saya duluan komplain Sama orang-orang Ya saya udah duluan komplain Kayak saya bilang Islam tuh salah Saya bilang apa Ya jaman kekalifan Rashidin itu Kekalifan itu Gak boleh diwariskan ke anak Ya Waktu kekalifan Ganti sama si Muamiyah Waktu jaman Muawiyah Jadi kekalifan Kok jadi diwariskan ke anak Jaman dulu gak ada bangun istana Jaman Muawiyah Jadi dibangun istana Itu waktu itu Saya sering ngobrol sama Kayak di Aceh kan banyak itu Apa Ustadz-ustad juga gitu Atau ulama lah Saya gak tau lah dia ulama Atau ustad Pokoknya Pak Haji lah gitu kan Kalau bahas tentang sejarah Babak Benur saya bikin gitu kan Dia sampai Kamu lebih ngerti gitu ya Ya iya Saya sejarawan gitu Bahkan yang kayak di Banda Aceh ya Wali kota Banda Aceh Itu Waktu kemarin kan masih Ibu Apa Iliza Saya sama dia dekat gitu Sama Ibu Iliza Dia Dia anak dari ulama Salah satu ulama terbesar Di Aceh Ya dia wali kota Banda Aceh Ibu-ibu Itu sampai Wah saya Habis saya bilang dia gitu Aduh Bu Aceh Serambi Mekah gitu kan Tapi apanya yang serambi Mekah Gini gak ada keunggulannya Gini-gini Sampai dia Oh iya betul juga Betul juga gitu ya Oh terus Berarti Apa Yang saya masih bertanya-tanya nih Berarti itu Kenapa kok Kalau Julie sudah tau Ajaran Islam nih Dari kecil Kok baru sekarang gitu loh Memutuskan Maksudnya Mau jadi mualaf gitu loh Kenapa menari dulu aja gitu Ya terutama teman Dan lain-lain lah gitu kan Waktu udah Covid ini baru rasain Sama aja kok ada teman Gak ada teman Karena kan Ya pengaruhnya nih kayak Mualaf itu Teman sih yang paling terngaruh gitu Kan terasa juga Kalau Kalau keluarga mungkin Mau gak mau terima ya Kalau keluarga ini kan Gak punya pilihan dia Namanya Apapun cerita anak gitu kan Mereka juga mau Pertama-pertama mungkin nolak Tapi lama-lama juga terima Yang susah itu teman sebenarnya gitu Karena kan kita kebiasaan Keluar sama siapa Jalan-jalan sama siapa Tiba-tiba gak ada teman tuh kayak Kok kayak gini gitu rasanya Terus ada support dari siapa gak gitu Yang memutuskan Udah masuk Islam aja gitu Apa memang itu dari keinginan diri sendiri gitu Gak ada gak ada Kalau saya gak ada Oh dari diri sendiri berarti Kalau saya malah Di tempat saya kemarin Yang masjid Jumat kemarin Masih sebelum saya pindah Ini kan udah pindah Jadi kemarin aja Di tempat masjid Saya kayak di komplainin gitu kan Saya bilangin Saya malah bilangin sama pengurusnya Ini kenapa masjidnya gini kan Kayak di depan tuh Saya gak dipakai gini Terakhir di komplain juga Kamu baru Tapi ngajarin-ngajarin orang Terus saya kadang-kadang Udahlah Kalau yang gak bisa dengar Saya cabut aja gitu Oh dia ngomong gitu Maksudnya baru masuk Islam aja Udah ngajarin-ngajarin orang gitu Enggak Kadang orang ini kan Kayak biaya-biaya Saya sampai bilangin Kalau saya pasalah budget Sama perencanaan Saya memang spesialis gitu Dari dulu bidang saya kan Spesialis perencanaan dan budget Jadi kalau mereka Kayak gini Kemarin kan masjidnya itu Mau bangun di belakang ya Mau tambahin Mau tambahin apa gitu kan Jadi udah 10 tahun Uangnya itu terkumpul Baru 100 juta Jadi saya bilang 10 tahun hanya untuk Ngumpulin 100 juta Artinya setahun itu Cuma terkumpul 10 juta Ngapain aja kalian gitu kan Terus uangnya Gak dipakai buat bangun apa Misalkan gitu Untuk masjid Mereka belum cukup Mereka butuh Oh belum cukup Mereka butuh 100 juta Terkumpul 100 juta Dalam waktu 10 tahun Saya bilang mau nunggu sampai Berapa puluh tahun lagi Baru siap Udah duan mati kalian gitu kan Jadi saya bilangin Harusnya dibuat begini Jadi komplain mereka Kok kamu pulang aja Bilang aja ya Ini mas saya sekedar saran pak Kalau bapak mau terima Ya syukur Alhamdulillah Kalau enggak ya Kalau enggak mau dengar Ya us gitu kan Enggak ada susah kok Iya Bilang aja saya kan Cuma peduli dengan Ini kemajuan dari ini aja Untuk masjid Kemarin saya ngobrol juga Sama Bang Alwan dan lain-lain Memang kelemahan Indonesia Terutama gitu kan Masjid itu enggak ada Enggak ada fungsinya Selain tempat ibadah doang Padahal di jaman dulu ya Di jaman dulu tuh Masjid itu tempat Kumpulan Tempat semua gitu Semua kegiatan disitu Dipikirkan Ini memang terjadi Pergeseran sih Wah Kalau julius saya mau nanya Kan waktu menjadi muslim Itu kan tahu dong Kalau julius Syariat Islam tuh Harus bagaimana gitu ya Harus kan beda lah Sama kita yang dulu Kristen gitu ya Enggak usah bangun Subuh-subuh Enggak usah sholat Enggak usah puasa Nah itu bagaimana tuh Ada ini enggak Sulitan enggak Untuk menjalankan Syariat Islam tuh Kalau mau jujur ya Pertama-pertama Semangat 45 Subuh masih bisa gitu Tapi sekarang Enggak bisa juga gitu Enggak sanggup lagi tahun Ya kalau mau bilang gitu Dan bolong-bolong juga Kadang-kadang Kalau yang subuh Subuh pasti bolong Kalau yang lain masih mending lah Ya kalau yang subuh Enggak sanggup gitu Tapi Saya mikirnya gini ya Sama kayak Bang Dewa bilang ya Kita Islam kan lima pilar gitu Sebenarnya Bukan masalah kamu harus sempurna Ikuti semua Sempentingan balik ke niat kita juga Ya balik ke niat Jadi Bukan karena kita Pengen ninggalin sengaja Tapi kita berusaha Ya kalau saya bangun Misalnya masih jam 5 Setengah 6 ya Di Medan kan Sholat subuh tuh jam 5 Ya Kalau masih telat-telat Kita akan kejar gitu Tapi kalau udah sampai jam 7 Baru bangun Jam setengah 7 Ya udahlah gitu Cuman Ya kalau mau dibilang Nikmati aja gitu Jangan jadikan beban sih Nikmati aja Oh Jol Kalau saya sih diajarkan Sama guru ngaji saya Itu kan ya Dia ibu ustazah lah ya Boleh sebut ya Dari kecil dia udah di Santren Soalnya Dia sih ngomong gini Kan saya tanya Bu Kalau misalnya saya bangun Kesiangan nih Mau sholat subuh Terus udah nih bu Saya gak usah sholat gitu Ya sholat Katanya Kamu kalau walaupun kesiangan Kamu tidur Kamu bangun-bangun Dah jam 7 Bangun Kamu langsung ambil wudhu Sholat Saya juga sering begitu dulunya Nah untungnya Saya pas belajar ngaji Saya banyak curhat tuh Sama dia Banyak nanya-nanya lah Gitu dia bilang Gak apa-apa lah Ini kan kita belajar ilmu fikih Kata dia kan Gak apa-apa Kamu tanya aja Ada yang mau ditanyakan Apa ya Ya saya tanya Saya bilang Saya bilang kalau misalnya Saya kesiangan Sholat subuh Bagaimana Apakah saya gak usah sholat Ya sholat Kita gak boleh meninggalkan sholat Kadang kalau saya bangunnya Bagi kesiangan Ya karena mau buru-buru juga kan Kadang malah gak mandi Langsung main cabut aja Langsung ke tempat kerjaan Karena kerjaan saya nih Lebih bisa dikerjain pagi-pagi Bahkan kayak ini Berapa hari ini Jam 6 Bangunnya jadinya kan Ya gak apa-apa Kalau kujul kesiangan Misalkan bangun jam 6 Ya ambil wudhu aja langsung Ambil wudhu sholat Udah baru gitu kan Mau berangkat kerja Ya berangkat kerja gitu loh Jadi gak apa-apa gitu Kadang kalau memang Waktu luang saya kerjain Kemarin waktu puasa yang mending gitu Waktu puasa memang jamnya Kenter balik jadinya Jadi sempat gitu Wah Waktu puasa itu yang luar biasa ya Sekarang WA saya itu Jam 4 pagi Udah ada yang nge-WA gitu kan Saya kalau buka bangun tidur Yang WA saya itu Satu hari bisa sampai Pokoknya kalau bangun pagi Udah ada 9 sampai 10 gitu Bahkan kadang-kadang bisa 20 puasa Ngapain pagi-pagi Nge-WA aja subuh-subuh Ngingatin sama ngobrol gitu Saya lagi konsul Ada beberapa ini ya Sering cerita-cerita sih Oh ingatin suruh sholat maksudnya Enggak semua sih Kadang-kadang ada yang lagi curhat masalah hidup Bantuin Jadi ada beberapa orang kan saya bantuin Kayak contoh Saya punya editor kan Dia tuh kan dulu Pernah bermasalah dengan hutang gitu Hidup dia masalah lah semua Jadi bantulah konsultasi Terus ada beberapa orang nih Saya lagi konsultasikan 3 orang ya Yang dia pun secara ekonomi Kurang dan dia nanya solusinya Karena hutang Apa Satu hari ini Hutangnya banyak Jadi setiap hari hidup untuk bayar hutang gitu kan Hari ini bayar ini Besok bayar ini Besok bayar ini Jadi ya saya bantuin gitu Kalau yang mau curhat Eh mau terbuka enak gitu Saya jelasin Yang ini kamu harus cut Yang ini kamu harus cut Kalau yang ini udahlah Relakan aja gitu kan Kalaupun mau disita Balikin aja langsung Ada beberapa ngikutin dan mulai rapi ya Termasuk editor saya tuh Dulu babak belur Waktu di bulan 2 dia kesaksian di tempat saya Wah kacau sekali gitu kan Kacau sekali Tapi ke akhir Udah mulai Inilah Mulai hidupnya udah mulai teratur Hutangnya udah mulai beres Dan ya Alhamdulillah udah mulai bagus gitu hidupnya Bahkan Beberapa pendebat juga Sering konsultasi sama saya Terus kalau juga waktu puasa Puasa gak itu Di bulan puasa kemarin nih Tadi bolong 8 Bolong Terakhir bolong 8 Oh bolong 8 Ya Alhamdulillah lah Saya juga waktu awal-awal masuk Islam juga Masih bolong-bolong Tapi ya saya niat dalam hati saya Pokoknya tahun depan Insya Allah saya gak bolong gitu loh Maksudnya harus ada niat juga Maksudnya untuk memperbaiki lah terus gitu kan Jadi ada kemajuan gitu Maksudnya kalau tahun ini banyak bolong Ya tahun depan ya mudah-mudahan jangan bolong gitu kan Kalau tahun ini misalkan gak sholat taraweh Ya tahun depan saya mau harus sholat taraweh gitu Kalau saya meniatin gitu Jadi memang harus benar-benar ini Kan kita tuh seorang muslim tuh Harus benar-benar secara kafah gitu loh Jadi jangan setengah-setengah gitu loh Jadi kalau misalkan Gimana ya Kalau misalkan syariat Islam Haruskan kita begini-begini Kita ikutin aja gitu Jadi ya semampu kita ya Kan gak kulitan niat pasti Allah juga Akan memberi kemudahan gitu loh Kalau saya boleh tahu nih ya Maaf ya Kojul ya Kalau Kojul itu ada keinginan gak Misalkan ah saya mau belajar ngaji Misalkan sekarang kegiatannya gimana Udah belajar ngaji belum Kemarin mentok dikrok dua Jadi mentok-mentok sampai guru ngajinya Yang stress sendiri sih sama saya Karena kan dapat pas udah Jadi pas dia bisa saya gak bisa gitu Pas dia bisa saya gak bisa Pas saya bisa ya dia gak bisa ganti-gantian Jadi ternyata saya palak juga gitu kan Iya Gak ada satu waktu yang benar-benar Dua-duanya bisa gitu Belajar gitu Bisa sih Cuman dia yang agak susah gitu kan Karena dia kan sebenarnya Kalau ke rumah dia bisa Tapi kadang-kadang Cuman ya bilangnya ya Saya mau nyari yang lain gitu Cuman ini kan karena konsumen saya sebenarnya Jadi hutang dia pun lumayan banyak Terakhir saya pikir udah lah Saya ngaji sama dia Supaya bisa bantu dia juga gitu Secara uang gitu kan Ini konsumen saya punya istri Dia memang guru ngaji Jadi dia sekalian murangi-murangi itulah Jadi saya anggap saya bayar Tapi langsung potong di hutang dia Kalau yang ngajar ngaji Perempuan Iya konsumen saya punya istri Kalau saran saya sih Mendingan laki-laki Kalau kojul Kalau saya sih lebih sukanya Kalau saya nih kan perempuan Saya senangnya diajarin sama perempuan Kalau cowok malah kayaknya risih gitu loh Kalau sebaiknya sih Gak tahu ya Gak tahu ya Sama banyak yang Banyak yang nawari saya sih sebenarnya Kayak Kayak teman-teman juga Yang kayak pendebat juga banyak Kalau mau Cuman saya pikir Dahlah nanti aja Gini kan Karena udah terlanjur juga sama ibu ini Kan gak enak juga Toh Sekalian bantuin dia punya ini Motongin hutang dia juga Berarti udah belajar ikro dong ya Baru dua Ini buku saya aja Oh ikro dua Ikro dua Masih mentok ini aja Bukunya terakhir udah Kemarin waktu puasa Mau kerjain waktu puasa Cuman terakhir Ya jujur Saya waktu itu banyak Gini ya Saya ada beberapa pilihan Jadi waktu itu Saya pernah konsultasi juga sama Teman-teman ya Termasuk bangkawan Dan yang lain-lain gitu Karena kok jadi mentok disini ya Saya mikir apa saya hentikan Youtubenya dihentikan aja gitu kan Maksudnya fokusnya yang lain gitu kan Terakhir Capek juga Karena kayak di Gemah ini juga lagi sibuk ya Di Gemah Ini kita lagi ngedit video Malam ini siap Besok kita akan sonding Gemah Yang pertama kali di Makassar Yang di Jakarta juga udah siap Cuman videonya Terkendala Gagera Bang Farhan Lagi sibuk Mamanya ya Meninggal Jadi videonya udah Cuman belum diserahkan ke kita Cuman Yang di Makassar udah gitu Jadi terkendala gini gitu Bang Awan juga babak belur Ngikuti saya gitu kan Sampai Bang Awan bilang sama saya Bang Julius Saya bingung Lihat Abang Gimana cara bagi waktunya Bisa semua dikerjain gitu kan Ini dikerjain Itu dikerjain Ya saya bilang Saya relakan juga Contoh saya keluar sama teman Juga saya kurangi gitu Karena Harus ada yang dikorbankan Jadi pilihan saya adalah Antara Bantuin orang Atau Bantuin orang Atau fokus dengan Ngaji saya gitu Belajar 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 fokus lagi Ngaji gitu kan Kalau saran saya sih Kojul Saran saya nih ya Kalau kita tuh Lebih fokusin Memang sih kita butuh gitu ya Untuk cari duit Kayak gitu Cuman kan Kita harus Ada waktu lah Buat ibadah gitu Maksudnya untuk Kayak belajar ngaji Justru kalau saya mah Pengen belajar ngaji Cuman guru ngajinya Sekarang saya belum ketemu lagi Karena saya baru pindahkan Kontrakannya Jadi udah Udah gak bisa Guru yang lama Udah gak bisa gitu Kalau saya malah Pengen belajar ngaji gitu loh Maksudnya kan Kalau kayak Kojul Mungkin cari waktu yang senggang lah Yang kira-kira bisa Karena sibuk kan ya Cari waktu yang senggang Pokoknya harus sempetin lah gitu Belajar ngaji Karena ini buat Ibarat kata tuh Buat akhirat kita gitu loh Bekal buat akhirat kita Kita harus bisa ngaji gitu loh Iya sekarang itu loh Saya bilang Ini saya lagi biasakan Rencana saya memang Di bulan depan itu Youtube saya yang mungkin Akan saya tinggalin gitu Maksudnya jangan ditinggalin juga sih Maksudnya Ya kalau bisa Jangan terlalu sehari Live streaming Sampai berkali-kali Gitu loh Maksudnya menguras waktu Menguras tenaga Sekarang sih udah agak mending Karena kan jamnya Saya kurangi habis-habisan Malam udah saya kurangi kan Habis itu pun Ngelasnya panjang Setengah jam-setengah jam aja sih Iya maksudnya Kalau bisa sih harus Tetap ngaji gitu loh Karena kan Tadinya juga nih Kojul Saya tuh gak berpikir Ah menurut saya Baca Quran Gak usah baca Arabnya lah Saya baca aja latinnya Kan ada latinnya tuh Lu belum lihat ini loh Gue aja kadang-kadang Serba salah gitu Kayak orang nge-WA gitu kan Konsultasi Semua jujur malas gitu Balas-balasnya Ini saya gak kenal gitu kan Nanya aku Nanya pendapat lah Gini-gini Ya Aduh Saya pikir Ini saya ngurusin Bukan hanya konsultasi Masalah hidup dia Belum lagi yang konsultasi Wah semua dikonsultasikan Nah saya sampai Bang Alwan tau itu gitu kan Sampai dia bilang Aneh gitu ya Kok orang nih Padahal gak gitu dekat sama saya Tapi kok curhatnya sama saya semua gitu Karena kan Kojul mungkin Dianggapnya tuh Gimana ya Jadi panutan lah gitu Wawasannya tuh luas gitu Jadi wah Kalau gue konsultasi sama Kojul Kayaknya dia pasti tau nih jawabannya nih Usahanya Mereka konsultasi ke saya gitu Tanya Bang Alwan Bang Alwan termasuk gitu masalahnya Ya itu berarti mereka tuh pada Apa Jadi Kojul tuh Mempunyai karisma gitu loh Di mata mereka tuh ya Jadi karismatik gitu Jadi mereka juga Wah Kojul ini punya wawasannya Wawas nih gitu Cuman gini loh Kojul Maksud saya Kalau bisa sih Kojul Ngajinya harus diiniin Jadi Nanti jangan dijadikan bahan lah Sama oten-oten loh Di tes ntar coba Nama yang namanya Julius Bisa ngajinya Coba gue tes Jangan Pinter ngedebat aja Katanya ngaji aja Gak bisa Katanya gitu Saya bukan pinter ngedebat Kan dari dulu udah saya bilang Saya semua bagian narasi sih Saya gak gitu Iya takutnya dijadikan ini loh Dijadikan bahan Maksudnya Dibuat menjatuhkan Kojul gitu Kalau misalnya Setidaknya udah bisa baca Quran Walaupun terbata-bata gitu kan Kayak saya kan Masih terbata-bata Saya perangkut sama kayak ini Kalau sama Edis Masih imbang-imbang lah Kalau sama Edis ya Udah bisa tapi Baca Quran Huruf itu Huruf hijayah Udah tau semua Udah bisa baca Ya itu Kalau itu ya pasti bisa kan Itu ikan satu aja Udah bisa kan Maksudnya kalau misalnya Disambung gitu loh Bacanya maksudnya Di Quran gitu Disambung Kayak Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim Udah gak liat Huruf latinnya Dari liat huruf arabnya Udah bisa Ya ngeja Gak ada masalah Jadi yang ngeja Jadi Maksud Masih putus-putus gitu Meja itu Gak bukannya disambung gitu Panjang pendeknya Panjang pendeknya Mentok disitu Mentok disitu kan Ikro dua itu Panjang pendek Oh gitu Ya setidaknya Udah tau lah Maksud daripada Buta sama sekali Gak tau huruf ikro Cuman kan Gak tau huruf hijayah Cuman kan Kalau kata saya sih Sebaiknya sih harus terus Gitu Saya juga pengen belajar lagi Saya kan udah di ikro empat nih Jadi ikro empat juga Belum selesai Ikro empat Belum selesai saya Itulah Sebenarnya saya jujur Ini bentar lagi Memang udah Di bulan Selentana sih Di bulan lapan Sebenarnya Bulan lapan mungkin saya udah mulai Ya kurangi semua Udah mau fokus lah Gak mau gitu ngurusin lagi Cuman ya serba salah Sampai dibilangin juga gitu kan Ya termasuk semalu juga gitu kan Sering nanya masalah Youtube Dan semua orang juga nanya ke saya Bukan nanya masalah hidup Youtube-nya pun nanya ke saya Bang ini Youtube saya Kenapa gini bang Ya jujur agak reseh juga gitu Kadang-kadang nanya Kau ke saya semua Sekarang saya emang gak mau Nanya-nanya lah Atau kok Julius Sangkanya saya ikut Jadi pusing Kok Juliusnya udah banyak yang nanya Mau ditanya-tanya lagi Saya nanyanya sama yang lain aja Sekarang kadang-kadang Saya nanyanya sama Bang Bahasin kan Saya suka tanya dia kan Kalau saya juga sebenarnya gak enak Aduh mau nanya kok Julius Kayaknya orangnya sibuk banget nih Saya mau nanya juga sebenarnya gak enak Mikir-mikir gitu loh Cuman kadang Makanya kemarin itu yang mengenai Nanyain Youtube saya Saya nanyanya ke Bang Bahasin juga kan Saya bilang Saya konsul juga gitu Sama dia maksudnya Nah ini Kembali lagi nih ke topik Jadi gak ada kesulitan ya Kalau kok Julius Menjalankan syarat isam Atau ada gitu Cuman masalah sholat aja Sholat subuh Semua itu gak masalah Itu gak gitu Masalah sih sebenarnya bagi saya sih Cuman masalahnya Gak masalah ya Gak turh waktunya Beberapa hari ini udah mending gitu Jadi kuasa gitu gitu Jam 12 Saya paling lama live Saya harus tutup gitu Gak mau tau saya ada siapa yang di dalam pun Lagi seru-serunya apa gak Coba Kalau teman-teman yang nontonnya kan tau juga gitu Pokoknya kalau udah jam 12 pas saya Udah usirin semua gitu Udah saya tutup gitu Gak peduli saya Ya kalau gak gak bisa takut Jangan bilang gitu kan Lulah sampai jam 2 Jam mungkin setengah 2 gitu Kan sering itu Pendebat semua sampai jam 1 malam Jam 2 malam Mau cemana bangunnya gitu kan Mau cemana bangun Jam setengah 6 jam 5 Mereka kan ada sholat subuh Mereka kan beda sama kita Kalau kita kan harus sholat subuh Mereka mana ada sholat subuh Yang ada molor Sampai siang Gak tau juga ya Gak boleh nuduh juga Kita kan gak tau Enggak maksudnya Iya Maksudnya kan Ada siang bangun pagi Cuman kan maksud saya kan Mereka gak ada Harus sholat subuh Bangun subuh kan gak ada Harusnya ada lah Mereka masa Mereka masa Bisa ngomong gak jadi cerminan Kan gak mungkin juga Mereka juga kan jadi cerminan Itulah Saya mikir gitu Enggak saya gak bilang oten Oten debat kan Kalau ada muslim Enggak mungkin dia debat tanpa muslim Ada-ada aja lo Enggak maksudnya gini loh Kalau oten itu kan Mereka kan gak apa-apa Online sampai pagi Kan gak masalah Iya masalahnya kan Mereka online karena ada muslim Kalau enggak mereka online sama siapa Ada-ada aja lo Cuman saya bilang gini ya Saya lebih suka gini Mending saya ngomong A Yang saya lakukan A Daripada saya ngomong A Yang saya lakukan B Jadi Lebih bagus kita Jangan jadi orang munafik Sok-sok gini Tapi ternyata Yang kita lakukan gak sesuai itu Terus jadi Sekarang udah dibatasi ya Sampai jam 12 malam aja Takut gak bisa bangun juga kali ya Memang Memang saya batasi Sekarang gak mau tahu Saya lagi seru Itu kadang-kadang Si Goldian paling sering itu Dia bilang Kok itu penontonnya lagi naik kan Kayak kemarin lagi naik Udah 800an Saya gak mau tahu Langsung saya tutupin aja gitu Gak peduli saya Terus saya mau nanya nih Setelah menjadi muslim itu Orang tua itu Sikapnya tuh bagaimana itu Masih memperlakukan Ko Julius Apa ada Ngomong apa Ngomong apa Ngapain sih lo masuk-masuk Isra Ngindir aja Ngindir aja Ngindir aja sih Biasalah Nama orang tua kan Mulutnya aja Mama papa masih ada Mama papa masih komplit Masih Mereka cuma komennya gitu aja Ngindir-ngindir Kayak gitu-gitu Ngindir-ngindir aja lah Tiap hari ngindir aja gitu kan Kayak usaha misalnya lagi jelek Siapa suruh lah lu Kualat gitu kan Ya udah sih kita Kalau sebagai anak Mendingan yaudahlah Diam aja lah Ntar kalau kita sawtin Kita dosa juga Kurang ajar sama orang tua Istilah kata Mereka kan juga Bicara begitu Karena kan mereka juga Belum Masih tertutup gitu kan Hatinya Belum tahu ajaran Islam Jadi ya kita maklumin aja lah Soalnya kalau kita Kasih Balas-balas omongan mereka Balik-balikin lagi Ntar katanya Kurang ajar sama orang tua Ntar katanya Oh lu masuk Islam Lu jadi kurang ajar sama orang tua Gitu kan Saya risalahin lagi Makanya Kalau dulu saya mah juga Begitu sih Waktu kecil saya Sebelum masuk Islam nih ya Saya tuh Kalau misalkan Dimarahin orang tua Ditegur Wah saya mah Kalau saya bener Saya sawtin terus Itu papa saya Iya sampai papa saya Pernah marah Sampai geprak meja Sampai pecah itu Kaca sama saya Marah dia Tapi udah gitu Sayangnya nangis-nangis Minta maaf sama dia Lucu gitu Kalau inget dulu kan Dia juga nangis-nangis Saya juga nangis-nangis Nyesel Maksudnya nyesel gitu Kenapa saya tuh Kurang ajar sama orang tua Tapi setelah saya udah masuk Islam ya Nah kalau dulu saya tuh Lebih banyak bersabar loh Bisa merubah sifat saya gitu Yang dulu itu kan buruk gitu ya Kayaknya emosional gitu Maksudnya Tiap dikasih tau gitu Nyautin Nah jadi tiap ini Wah pokoknya Ada orang apa Pokoknya saya merasa Saya bener Saya ngotot gitu Pokoknya saya membela Kalau saya bener Saya bela Tapi kalau saya salah Ya saya minta maaf Gitu Tapi kalau sekarang enggak Kalau misalkan Ada yang marah-marah Apa kayak sama saya Ngoceh-ngoceh Saya mah mendingan Diem aja udah Iya Semenjak jadi Islam tuh Udah enggak Diem aja Lu mau ngomong apa Kayak gitu Bodoh amat Saya enggak terpancing emosi Kayaknya emosi saya Bisa diredam Sampai 180 derajat Dibandingin dulu ya Kalau dulu saya tuh Waduh bener-bener dah Kalau saya inget gitu dulu saya Kayaknya gila banget ya Gue dulu gitu Kayaknya ya Maksudnya Kalau saya kan aslinya tuh Tomboy gitu loh Tomboy maksudnya Jadi bukannya Bukannya gimana Kayak mungkin Saudara saya cowok semua kali ya Jadi kayak Sifatnya tuh Enggak kayak Feminine gitu Enggak Kayak maskulin Jadi Karena kebawa dari Koko saya gitu kan Bergaulnya mainnya Sama anak cowok Tapi semenjak masuk Islam Jadi beda gitu Kalau kojulus Merasakan ada perubahan Enggak gitu Setelah masuk Islam Apa Gimana gitu Dari sifatnya Apa kebiasaannya Enggak ada sih harusnya Kalau saya sih Sama sih Kalau di dunia debat ini Yang bikin emosi jadi parah ya Kalau kemarin Waktu pertama kali saya ikut Kan masih santai Gitu kan Makin kesini Kadang-kadang Temu yang ngeyel Palak juga Terakhir saya Berapa hari ini Saya pikir Kalau saya balas dengan Ngomong keras Gak usah lagi lah Saya ngomongnya santai Tapi nusuk aja gitu Iya gak usah Kita gak usah terpancing emosi sih Kalau menurut saya Kalau kita lagi debat Sama OTEM gitu Lagi diskusi Yang mereka mau ngomong apa Kita jawabnya ya santai aja Nadanya gak usah tinggi gitu Maksudnya Biasa aja Adang kalau kita ngomong nada tinggi Dia aturannya gak emosi Kan juga jadi emosi gitu kan Karena dari nada bicara gitu Ya santai aja Maksudnya yang penting Kita langsung kena gitu Katanya Kalau menurut saya Memang begitu bener sih Jangan terpancing emosi Ntar kalau kita terpancing emosi Ntar dia nyalain kita lagi Kita menghujat agama dial Apa Ya kan jadi serba salah gitu kan Aturan mau diskusinya baik-baik Malah jadi Diskusinya jadi debat kusir gitu kan Ngomongnya udah melebar Kemana-mana jadinya Ya terus Karena memang gini Mungkin karena lu gak ikut ya Karena kalau di debat ini Saya kadang-kadang maklum juga gitu Orang gak bisa ngontrol emosi Kenapa Kalau udah di dalam tuh memang Apa ya gimana ya Karena rame orang Jatah ngomong kan dikit Jadi bisa Bisa kepancing gitu sih Apalagi Oh jadi Ternyata itu krt edis gitu kan Wah itu capek gitu Saya waktu itu juga kok Jul Pernah masuk ke JCC itu Ketemu si Luga itu Wah gila parah itu Orang ngomongnya Orang saya bilang Kalau Luga ngapain di Itu Luga Kalau ketemu saya Saya lucu-lucuin aja Gak pernah Gak pernah diapapain sih Kalau saya ketemu dia Malah senang gitu Jadi untuk Untuk lucu-lucu Iya maksudnya Dia kata-katanya Gak masuk keakal saya Makanya saya tuh bilang Jadi saya bilang kan Dia ngomongin soal firman kan Katanya kan Firman itu katanya Jadi manusia Katanya perkataan Saya bilang Ya firman itu kan Ucapan perkataan Ya kan Ini makhluk apa Seluruh alam semesta ini Juga kan awalnya dari firman Saya bilang Kalau alu berfirman Kun faya kun Jadi ya jadi Mana bisa firman itu keluar Terus menjadi Manusia itu Yang disebutnya Yesus Itu saya bilang Dia bilang kan Firman itu Bersama-sama dengan Allah Jadi seolah-olah Firman itu kayak Suatu makhluk pribadi Gitu loh Ya firman itu kan perkataan Saya bilang Wah dia ngotot Ya gak bisa begitu Nah udah deh Bapak ngomongnya Gak masuk di akal saya Saya gituin aja dia Masa ngomongnya gitu Udah deh ibu Katanya disana Ibu tidur aja disana Katanya gitu Dia udah kesel gitu Malah ngusir-ngusir saya Saya bilang Ih aneh ini orang Kalau ketemu yang kayak Gini Apa Gimin Untung Edi Serdi Terus Kalau Wak Labu Lebih susah Wak Labu tergantung Susah-susah Susah-susah gampang Ada beberapa Mereka mandi-pandi Mereka mandi-pandi Buat emosi Dan jujur Mereka nih Pintar ya Untuk ngolah kata-kata sih Ya udah terbiasa lah Memutar balikan Memelintir-melintir Rakyat itu Udah biasa mereka Jadi Akhirnya kan mereka Kadang-kadang suka jadi Keblunder sendiri juga Sama pernyataan mereka kan Mereka yang ngomong sendiri Akhirnya keblunder sendiri Gitu loh Emang Kalau Oten tuh Mungkin lebih sukanya Yang pemikirannya Yang rumit-rumit gitu Dikasih yang simple Maunya yang rumit Gitu kan Kita ngasih yang simple kan Maunya yang rumit Muter-muter Sini Muter-muter Aduh Mungkin kadang-kadang Saya kalau lagi nonton Di channelnya Kojul tuh ya Lagi debat-debat Saya tuh Suka kan jadi penonton aja tuh Saya ketawa-ketawa aja gitu Lama saya ini orang Udah Udah dijelasin Udah dikasih tau Dia udah salah Masih ngotot lagi Akhirnya kan malu sendiri Ya kan Kan Kalau saya menjadi Oten Saya emang malu gitu Kalau Mungkin mereka udah urat malunya Udah putus sekali Jadi kadang-kadang jadi Lucu gitu Suka ketawa-ketawa aja gitu Kalau jadi penonton Kalau ngeliat mereka Terus Saya mau nanya apa lagi ya Terus Kalau keinginan kojulis Yang belum tercapai Apa nih Sebagai seorang muslim Atau misalnya Mau naik haji Kak Atau apa Pak Jol Wah Kok diem Rupanya sorry-sorry Kalau itu sih Enggak lah ya Itu gampang aja Kalau itu tinggal tunggu waktu aja kok Tinggal tunggu waktu Oh jadi belum ada keinginan ya Mau ini ya Mau naik haji atau apa ya Mungkin 2-3 tahun lagi ya Belum sekarang deh Nanti dulu Mau beresin yang lain dulu sih Itu kan cuman Cuman masalah di biaya kan Iya Kalau biaya emang ada lah Kalau jual emang gak mungkin gak ada 40 juta doang Kalau Julius Banyak yang mau diutamakan sih Mau merit dulu apa Bukan itu aja sih Gue barusan Apalagi ada beberapa usaha baru kan Dan 3 tahun lalu kan gue Ini sih 3 tahun lalu kan Usaha gue lagi masalah Dan itu masalahnya gede Oh gitu Jadi masih banyak yang Mau dibenahi lagi ya Beresin dulu Kalau Kojul tau gak istilah Menjadi seorang muslim Secara kafah Itu maksudnya apa tuh Tau gak Kojul Menjadi seorang muslim Secara kafah Iya itu tau lah Kalau gak tau kan Perlewatan kali Maksudnya tuh gimana Penerapannya itu Seperti gimana gitu Contohnya Iya maksudnya Full ngikuti Ngikuti full semua kan Nantinya Ya lakukan lah Yang 5 pilar dilakukan Terus perbuatannya Juga semua harus sesuai Terus yang ajaran-ajarannya Wajib dilakukan Hukum-hukumnya Semua dilakukan Cuman kan Sekarang kan siapa yang menilai Gitu kamu kafah apa gak Ada orang kan Gaya-gaya di depan kafah Tapi yang dilakukan Belum tentu kafah Iya harus Harus-harus sinkron Yang jelas Jadi bukan hanya teori aja Harus prakteknya juga Ini yang jadi masalah Kalau kita harus ngomong jujur Ini yang jadi masalah Gitu Sering kita lihat gitu kan Saya langsung To the point gitu ya Dulu saya sering ngeliat Kayak di Aceh gitu kan Banyak orang gelarnya Apa ya Pak Haji gitu kan Wah Seakan-akan udah hebat Padahal Pak Haji itu kan Ada duit Itu Pak Haji Tapi ke Medan Tahap apa-apa ya Jadi saya dulu sering nemani Karena kan kerjian saya Ada yang di Aceh juga Jadi saya sering nemani tuh Pejabat-pejabat Aceh ya Kalau udah ke Medan ya Orang Medan tau lah Kalau orang Aceh ke Medan tuh Macam mana gitu kan Karena disana kan Serempat dilarang gitu Begitu udah di Medan Wah kacau sekali orangnya gitu kan Jadi saya pikir Ya yang penting Jangan jadi orang munafik aja lah gitu kan Di depan orang Ngomongnya harus gini-gini Tapi di belakang Yang dilakukan Gak sesuai gitu Iya Cuma nanti Apa Selain waktu berjalan Pasti Kojul juga Apa Keimanannya juga bisa Lebih bertambah lah Percayalah Saya juga begitu kok Waktu awal-awal Saya jadi muslim Saya gak langsung otomatis Berpikir Wah saya mau memperbaiki Ibadah saya nih Saya mau menjadi muslim Yang lebih baik gitu Saya belum kepikiran ke situ Saya mah dulu Jadi masih Ya muslim-muslim Yaudah sholat-sholat gitu kan Kayaknya gak kepikiran Mau ngaji Atau enggak saya mah Justru seraya waktu berjalan Jadi keimanan saya tuh Semakin tambah Semakin tambah Semakin tambah Kayak hidayahnya tuh Gak langsung Plak gitu Full dikasih gitu loh Sedikit-sedikit Kalau saya mah Tapi saya gak tau ya Kalau kojulius ya Kalau saya mau begitu Kalau saya sedikit-sedikit gitu Oh gue mau pakai kerudung Saya kan gak langsung pakai kerudung dulu Waktu saya jadi muslim Jadi tuh ada keinginan gitu kan Memperbaiki diri Lebih baik lagi Lebih baik lagi gitu Butuh proses Karena kojul kan Gue baru sih ya Masuk islamnya Jadi kan pasti masih butuh Kalau kata saya sih Butuh waktu lebih lama lagi Kalau lu tanya itu Saya bingung juga ya Gak saya lakuin apa gitu Maling saya targetnya Cuman ya itu ya Saya ngomong juga waktu itu Saya pingin Ya pingin ada mesjid sendiri Pingin punya ini ya Amal jari ya sendiri Itulah kenapa saya ngotot Kayak gemah ini kan Saya anggap sebagai ladang pahala juga Bayangkan kalau di jalan Ya minimal saya Saya ada inilah Ada yang saya buat Dan ini kan jadi amal gitu Ya kalau memang sih Bagus sih kalau misalnya Ada duitnya Mereka bisa bangun masjid Kayak gitu-gitu Bangun pesantren Gak harus bicara duit sih Sebenarnya kadang-kadang Masalah orang gini ya Selalu mengukur segala sesuatu tuh Dengan uang gitu Wah karena Tunggu ada duit lah Tunggu ada duit lah Jadi ini penyakit manusia sih Saya lihat Penyakit orang Orang yang Penyakit orang yang bikin orang Gak maju itu itu gitu Tunggu Ah nantilah Tunggu saya kaya dulu Baru saya subang Ah tunggu saya ini dulu Tunggu saya ada penghasilan sekian Saya baru naik haji lah gitu Kan sering kita lihat Oh tunggunya ada duit Terakhir gak Gak dijalan-jalankan Semua-semua tuh Mulai dari langkah kecil loh Iya tau Maksudnya Tapi kan setidaknya kan Harus ada Inilah Harus ada Kata mah Bukannya tunggu ada duit Maksudnya duitnya harus banyak Maksudnya setidaknya harus ada Simpenan gitu loh Maksud saya Jadi untuk ada Teman saya tuh dari dulu Kebiasaan dia nabung gitu Dia Bayangkan dia Dia muslim Dan salah satu muslim Yang saya anggap Luar biasa ya Ini Kalau dia mu'alaf Dia gak bisa disebut mu'alaf ya Yang mu'alaf tuh bapaknya Jadi waktu dia jadi islam tuh Waktu dia SD Dia bilang Jadi dia jadi islam tuh Saat dia SD Karena bapaknya yang mu'alaf Dia ikut bapaknya Dia ini luar biasa Sekarang udah jadi bos besar juga Jadi Dulu dia kayak mentor gue lah Jadi dia mentor Saya ikut sama dia Berapa bulan saya ikut dia Dua bulan ya gitu ya Jadi ikut-ikut dia terus Bayangin loh Dia punya gaji 40 juta Ya 40 sampai 50 juta Tapi kalau cas ke kantor Bahkan uang 500 perak tuh Dia akan cas ke kantor Sampai anggotanya nanya India Wah dia bilang Bos ini cumanan Dia bilang Mulai kali sama perusahaan Masa seribu perak pun ditagi gitu kan Dia bilang inilah dia bilang Sifat manusia itu Dari seribu inilah kamu bisa kaya Jadi dia benar-benar Kayak lagi dinas luar kota kan Kayak saya kan ikut dia Dinas luar kota gitu Misalnya ke mana gitu Ke rantau perapat Atau kisaran gitu kan Kita sama-sama Yaudah gitu kan Semua keluar duit sendiri Baru ngecas ke kantor gitu kan Bikin perinciannya Uang makan berapa Uang ini berapa Uang ini berapa Yaudah dia tulisin semua Dari dulu saya liatin dia Dia tuh maksain dirinya Untuk beli rumah Cicilan apapun gitu kan Kredit ini Kredit itu Tapi Bukan untuk foya-foya Tapi untuk aset gitu Ya terjadi Terjadi Bahkan dia bisa Bangun musholeh gitu Iya Dia tergantung niat sih Semua itu tergantung niat kita Kalau niat Kita ada niat Pasti Allah permudah Gitu loh jalannya Kayak contoh ini ya Kayak kemarin kita Kita ngomong sama Saya ngomong sama Uni Riva ya Uni Riva aja gak nyangka gitu kan Kayak kemarin kita bikin lelang Gitu kan hijab Dia punya hijab Dia mau lelang gitu Saya bilang Oke kita buat Kita bilang Uni Riva bilang Ah nanti gak laku Nanti diketawain kita julius Dibilang kan Nanti diketawain Saya bilang Enggak pasti bisa jalan Bisa jalan gitu Kan terakhir benaran gitu kan Laku hijabnya 5 juta Plus 2 juta Kemarin ikan lohannya Jadi ikan lohannya Ikan cupangnya Jadi 2 juta setengah 1 juta 1 juta Plus 500 Itu yang beli Subscribernya itu Subscribernya Penasaran Oh subscribernya Oh Satu orang yang langsung Bayarin itu 5 juta itu satu orang Yang 5 juta Ngaji cerdas Habis itu 2 juta Dari Ustaz Unggul yang bayarin Langsung disumbangkan ke Disumbangkan ke Apa Ustaz Filipus ya Kita semua untuk sumbangan Enggak untuk kita Kalau untuk kita Enggak salah Iya lah Pastilah Untuk sumbangan Enggak maksudnya Oh dari ngaji cerdas Yang beli itu Kerudungnya 5 juta Masya Allah Baru tahu Saya justru Iya berarti ya Alhamdulillah ya Kalau gitu ya Saya Saya tertarik ini Satu kata nih Dari Nauti Kalau belum bisa Menjalankan perintahnya Setidaknya jangan melakukan Larangannya Ini betul itu Daripada kamu fokusnya Pahala Terakhir tapi Dosa kamu nambah juga Pahala nambah 100 Dosanya Dosanya nambah 200 Ya minus juga Yang mending Kalau kamu Bisa lakukan dikit Tapi Yang penting kamu Nggak melakukan dosa Jadi minimal Nggak ada minus Daripada besar-pasak Daripada tiang Sama aja bohong Iya tapi Kalau bisa sih Yang melakukan perintahnya Juga Maksudnya Perintahnya dilakukan Dan menghindari Larangannya Menjauhi larangannya Itu yang benar Maksudnya kita Ya berusaha Semaksimal mungkin lah Karena kan Allah itu kan Gimana ya Kalau kita Manusia itu Kalau ada kesulitan itu Allah pasti memberikan Kemampuan Kita untuk mengatasi Kesulitan itu Namanya Dulu ya Soalnya udah jam Oh iya Ya mau live ya Iya Soalnya live bentar Abis itu saya mau Oh yaudah Sorry Yaudah saya akhiri aja Kalau gitu Ini juga saya Pengen tau aja sih Soalnya kan dari Yang kesaksian Ko Julius Terlalu lama Saya pengen langsung To the point Makanya nanya-nanya Juga cepat-cepat Biar langsung Yaudah Kalau gitu Terima kasih Bincang-bincangnya Ko Julius Dan juga untuk Yang di live komen Terima kasih kehadirannya Saya tutup aja Caranya ya Dengan mengucapkan Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati